Vivo diam-diam meluncurkan ponsel murah Vivo Y18 di India. Vivo Y18 merupakan saudara Vivo Y18i yang sudah rilis di India beberapa waktu lalu. Ponsel entry level ini dibekali layar dengan refresh rate 90Hz. Angka itu terbilang cukup tinggi untuk ponsel di kelasnya. Sebagai perbandingan, ponsel entry level umumnya dibekali layar refresh rate standar yakni 60Hz. Dengan refresh rate tinggi, pengguna bisa menikmati pengalaman menggulirkan layar lebih mulus dibandingkan ponsel dengan refresh rate lebih rendah. Selain layar dengan refresh rate cukup tinggi, Vivo Y18 juga dibekali kamera utama beresolusi 50MP serta sertifikasi IP54 untuk melindungi perangkat dari air dan debu. Vivo Y18 dibekali layar berbentang 6,56 inci, panelnya IPS LCD, resolusi HD+, tingkat kecerahan maksimum 840 nits, dan tingkat kerapatan piksel 269 ppi. Seperti disebutkan sebelumnya, layar ponsel 4G ini juga didukung refresh rate 90Hz untuk memberikan pengalaman visual yang lebih baik. Di atas layar, terdapat pansul sebagai penampung kamera depan beresolusi 8MP. Di bagian punggung, terdapat dua sensor kamera yang masing-masing beresolusi 50MP sebagai kamera utama dan sensor VGA beresolusi 0,8MP. Vivo Y18 ditunagai oleh SoC Mediatek Helio G85. Chipset 8 inti atau octa-core ini mencakup dua unit Cortex A75 berkecepatan 2GHz dan enam unit Cortex A55 berkecepatan 1,8GHz dibadukan oleh unit pengolah grafis GPU Mali-G52. Untuk ruang penyimpanannya, Vivo Y18 dibekali RAM LPDDR4X 4GB dengan storage 64GB dan 128GB IMMC 5.1. Ruang penyimpanan internal bisa diekspansi dengan microSD. Ponsel ini dibekali baterai jumbo berkapasitas 5000mAh dengan dukungan fast charging 15W. Vivo Y18 menjalankan sistem operasi Android 14 yang dilapisi antarmuka Funtouch OS14. Ponsel ini juga mengantongi sertifikasi IP54 untuk melindungi perangkat dari debu dan air, akan tetapi perangkat tetap tak kedap air dan debu. Fitur lain yang menyokong ponsel ini adalah sertifikasi TUV RENLINE untuk layar, pemilih sidik jari di samping, dual SIM, WiFi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, GALILEO, dan USB Type-C 2.0. Untuk bodi ponsel ini memiliki dimensi 163,63 x 75,58 x 8,39 mm dan bobot 185 gram. Ada dua warna yang bisa dipilih yakni game green dan space black. Nah, berikut ini adalah rincian harga dari Vivo Y18. Belum diketahui apakah ponsel ini akan dipoyong ke tanah air atau tidak, kita nantikan saja. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadgetme.